Ini Intinya menakal Kelihatan industri kulit Jadi kalau kita Dapat soal Kayak bacaan ini Langsung Ke Ini paragraf satu kan Meningkat Sebagai industri kulit Adalah usaha mikro Nah ini sebenarnya kalimat Negasi Negasi dari ininya Negasi sama bagian logika Jadi Jadi kalau Semua ini kan Kage Dia tuh Model himpunan bagian Nah Ilustrasi gue Nah Semua tuh yang Yang besar Di dalam semua Ada sebagian kan Misalnya ini Himpunan A dan Himpunan B Nah itulah Jadi kalau Semua usaha mikro Mengalami peningkatan Sebagian industri kulit Adalah usaha mikro Nah berarti kagek Sebagian Industri Semua Ini ya Nah Sebagian industri kulit Meningkat Jadi kita Analisisnya Yang tadi Mikro itu Pernyataan satu Industri kulit Yang meningkat Pernyataan Duonya Bisa lah Yang penting kagek Kita lupa beberapa Tipe soal tuh Kalau dia Ngasih negasi Negasi Untuk kalimat Semua tuh Lawan katanya Sebagian Nah Jadi satu C ya Nah kalau Nomor dua Ini nanya Dari paragraf ketiga Katanya tuh kan Jika industri kulit Meningkat Maka Perekonomian Meningkat Saat ini Perekonomian Tidak meningkat Jadi kesimpulannya Ini tadi kan Jika maka Yang mudah Logika P Maka Q Nah Dia Kalau yang Saat ini Perekonomian Tidak meningkat Jadi kalau Industri kulit Kita misalkan Jadi P Beda Ekonomi ini Misalkan dengan Q Nah dia itu Berarti ini Saat ini Perekonomian Tidak meningkat Ini negasi Q Nah Itu berarti Kesimpulannya Industri kulit Tidak meningkat Jadi ekivalensi Jadi ekivalensi P maka Q Ekivalensinya tuh Negasi Q Maka negasi P Nah ini teori Jangan harus Pipit ingat Ini namanya Dalam logika tuh Implikasi Nah implikasi Jika maka Keywordnya nih Jika titik titik Maka titik titik Nah itu teorinya Ada yang Ada yang Ada yang Nomor dua Tidak Tidak jadi ya Nah Kalau nomor tiga nih Jika semua Pebisnis kulit Terlibat dalam Kegiatan ekspor Maka Perekonomian Indonesia Akan Meningkat Jika perekonomian Meningkat Maka daya serap Tenaga kerja Akan tinggi Ini Boleh lah Sama cak Kita ada Implikasi tadi P maka Key Semua Pebisnis Terlibat dalam Kegiatan ekspor ini Inilah P Kalimat P Nah ekonomi Indonesia Ini ialah Key Nah Jika perekonomian Meningkat Nah ekonomi Meningkat Ini key juga Daya serap Tenaga kerja Akan tinggi Ini R Nah Dia ngomong Ekonomi Tidak meningkat Ekonomi Tidak meningkat Ini berarti Kalau tidak Negasi Negasi Key Nah Kalau negasi Key Berarti Ekevalennya Harus negasi P Nah Bukan negasi R Nah itu Jadinya R tadi kan Nah Pebisnis kulit Pebisnis kulit Ini P Ini berarti Sama dengan Negasi P Itu teorinya Nah Ingat Kata-kata tadi Sebagian Lawan kata Dari Semua Negasi Semua Itu Sebagian Itu apalannya Ada yang minggu Nomor 3 Pipit Tidak Lanjut Dulu Nah Tigo Clear Kalau nomor 4 Jadi Berdasarkan paragraf Tigo Di kepertumbuhan Sektor pertambangan Menurun Pertumbuhan Ekonomi Melambat Saat ini Nah ini Bolehlah Pertumbuhan Sektor Kita nunggu lagi Jadi Pernyataan P Kalau Menurun Nah Ekonomi Ini Kita misalkan Dengan Key Nah Jadi Halimatnya Itu berarti P maka key P implikasi key Dia ngomong Ekonomi Ekonomi Tidak Melambat Negasi key Artinya Kesimpulannya Ekipalensinya Negasi P Sektor Tambang Tidak Tidak Menurun Jadi Pipet Dari tiga Soal ini Itulah tadi Balik-balik Peki-peki Ini lah Ya Nah itu Jadi Tanpa Kita Istilahnya Memahami Kita tahu Secara langsung Tentang Dunia Tambang Ini Setidaknya Nah Itulah Negasi Semua Ekipalensi Baik Nah lanjut Nomor lima Ini Paragraf keempat Dia ngomongkan Semua Industri kulit Meningkat Sebagian industri kulit Ada di pulau Jawa Jadi Kesimpulannya Apa Kalau Semua ini Industri Kulit Meningkat Ini anggap lapih Sebagian Industri kulit Ada di pulau Jawa Ya Jadi Kalau semua kan Negasi ya Negasi semua itu Sebagian ya Nah Jadi kaget Itu tadi Ya Sebagian Industri Di pulau Jawa Meningkat Nah Kalau kita Tidak terbantu Kurang lebih Seperti ini Ini industri Jawa Industri Jawa Di dalamnya Ada yang namanya Industri Industri kulit Nah Tadi itulah Sebagai industri kulit Di pulau Jawa Mengalami Peningkatannya Ada yang meningkat Kulitnya ada yang Turun juga Sebenarnya itu Nah itu Kebayang lah Beda Pakai diagram Kalau nomor 2 Berdasarkan Paragraf pertama 6,8% Usaha mikro Yang ada Berjumlah Berapa Unit usaha Nah ini kan Dia ngomong Hingga 2017 BPS mencatat 76,000 Unit usaha Skala mikro Kecil Di sektor kulit Barang dari Kulit Dan alas kaki Ada lebih dari 250,000 Tenaga kerja Jadi ini Yang kita cari Pertanyaannya ini kan Usaha mikro Sama unit usaha Ini kan Usaha mikro 76,000 Nah Habis itu Unit usaha Tadi Proporsi Unit usaha 1,7% Nah ini Keywordnya Tadi Kali ke Bepit 6,8% Usaha Mikro Itu kan 76,8% Dari 76,000 Nah Satu Apa itu Usaha mikro Proporsi Unit usaha Itu hanya 1,7% Nah Jadi kita bagi Ya Dengan 1,7% Dari Kali 76,000 Ya 6,8 Bagi 1,7 Itu 4 Ya Nah Jadi 4 kali 76 Itu mestinya 4,2,304 Nah Tipu ini Nah Tambahin BA nya 304,000 Oke Yang penting Inilah Yang Kakak merah ini Siwatnya Ya Nah Tuh Ya 76,000 Ini Sama Mana itu Nah Ini kan 26,000 Usaha mikro Kecil Unit usahanya 1,7% Ini 1,7% 6,8 Ya Sebenarnya Tidak ada Rumus khusus Ini beda Yang penting Prinsipnya Kalau rasio Itu Agak Cek kita Matematika Nah Yang Ditanya Sama dengan Rasio Ditanya Per Rasio Diketahui Dikali nilai Yang diketahui Nah Ini teorinya Teori Perbandingan Baik Jadi Tergantung Soal Kalau Cek kita Ini kan Yang diketahui Rasio Yang ditanya Tadi Yalah Si Unit Usaha Nah Ini Rasio Yang ditanya 6,8% 7,7% Itu Rasio Yang diketahui Nah Yang diketahuinya Si 76,000 Mudah-mudahan Lebih jelas Ya Kakak Jabar Kini Stabilo Stabilo Hal nomor 7 ini Kita Batografik Batografik Dia ngomong Ada penurunan Jumlah perusahaan Industri Kulit Yang terbesar Jadi Penurunan Terbesar Nah itu Keywordnya Penurunan Terbesar Kita sebenarnya Jika B dari Grafik Nah itu Kalau Penurunan Sebenarnya Yang nurun Dari 2008 Ke 2009 Kan Nah ini 25 lah 708 Kurang 683 Ini nurun juga 2009 Ke 2010 Nurun 683 Kurang 673 Kan 10 Nurunnya Kan Terbesar 2010 Ke 2011 Turun lagi Kurang Kurang 8 Penurunannya 673 Kurang 665 Nah 2011 Ke 2012 Naik Sebenarnya Itu Cuman itu Salah Angkau Perbaiki Baik Ini Mestinya 89 Pan Karena Nah itu Kalau Kita jawab 2008 Ke 2009 Tidak Kati Ya Ini kan 25 10 Sebenarnya Kalau Kita ganti 89 Ke 671 Nah Anggaplah Ini Berarti kan 323 Ya Ini Ini Termasuk Yang Yang Tidak Bagus Soalnya Ya Kalau Nggak Mestinya Kalau Nggak Sesuai Dengan Grafiknya Ini 225 225 Nomor 22 Ini Yang Nomor 10 Yang 10 Ini Nomor 3 Kalau Nggak Kita Eliminasi Ini 2009 Ke 2010 Tadi 10 2010 Ke 2011 Turun 8 2011 2012 2012 2012 Naik Justru 2013 ke 2014 Naik Juga Nanti 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 Salah Ini Dia Kita Edit Bel Apalah Kelas Kebel Tujuh Ini Soalnya Nah Kalau Nomor Nomor Paragraf Kedua Dia Ngomong Indonesia Berada Di Urutan Ke Empat Enggara Peng Export Kulit Sedangkan Vietnam Ada Urutan Ke Berapa Nah Ini Keyword Dari Sini Indonesia Di Urutan Ke Empat Sesudah Kamboja Nomor Satu Kamboja Vietnam Dan Jerman Berarti Itulah Nomor Dua Urutannya Kamboja Vietnam Jerman Baru Indonesia Ini Baco Nah Lapan Soal Nih Bahasa Indonesia Ada Bingung Kurang Lebih Cek Ini Paling Variasi TPS Itu Kan Nomor Ini Satu Dua Tigo Ini Kan Logika Jika Maka Lawan Kata Sebagian Tadi Semua Itu Dia Lawan Katanya Sebagian Nah Habis Itu Ini Impunan Bagian Pipit Ulangi Lagi Teorinya Kalau Bingung Itu Di Kertas Di Coret Skema Ini Kalau Bacaan Kadang Terlalu Istilahnya Ngejelimet Pipit Ilustrasi Biar mudah Di Sama Ini Soal Matematika Nomor 6 Padahal Ada Bacaan Nah Itu Jangan Lupa Rumus Untuk Rasio Ditanya Rasio Yang Ditanya Itu Nilainya Rasio Ditanya Rasio Diketahui Dikali Diketahui Teori Perbandingannya Tadi Sama Ini Baca Grafik Ini Memang Kebetulan Ini Ralat Bikin Ralat Selanjutnya Sama Ini Sebenernya Kita Cik Mano Menerjemah Ke kalimat Menjadi Data Inilah Perjabahannya Paham Bahasa Indonesia Lapan Niko Ini Mungkin Jumlahnya Bisa Lebih Banyak Tapi Ada Bayangan Kurang Lebih Tipe Tipe Ini Kita Lanjut Bahasa Inggris Contoh Bahasa Inggris Nah Ini Jadi According To The Ocean Gernal Has More Salt Jadi Ini Kan Namanya Samudera Ocean Samudera Umumnya Punya Banyak Lebih Banyak Garam More Salt Lebih Asin Di Daerah Mana Otropi Seperti Ini Ini Ada Di Paragraf Tiga Normally In Tropical Regions Keyword Karena Matahari Sun Is Very Strong Ocean Selenity Higher Than Other Parts Jadi Selenity Ini Kadar Garam Nah Itu Teorinya Jadi Kalau Kadar Garam Lebih Higher Ini Lebih Tinggi Jadi Lebih Asin Tapi Rapal Salinitas Kadar Garam Nah Itulah Di Daerah Tropis Akibat Mataharinya Jadi Di Oleh Panas Ini Nah Matahari Kan Panas Jadi Laut Menguap Nah Itulah Penguapan Laut Ini Katanya Evaporation Penguapan Meningkatkan Kadar Garam Terbayang Pernah Pernah Dulu IPS Sinti Mungkin SMA Galenitas Minat Geografi Belajar Nah Itulah Proses Penguapan Garam Garam Nombor 54 Ini Wicap The Following Statement About The Salinity Pernyataan Yang Benar Mengenai Salinitas Air Katanya Selinitas Selinitas Kalau kita Analisis Temperature Of Water Is The Most Important Factor Suhu Suhu Memang Paling Ini Paling Berperan Faktor Jadi Kita Cek Selinitas Selinitas Dikadar Garam Air Laut Dianalisis Maka Tampak Ada Perbedaan Dari Tempat Ketempat Nevertheless Some Of The Small Changes Are Important Jadi Perubahan Perubahan Variasi Ini Sangat Penting Ada Tiga Ini Tiga Proses Dasar Yang Mengakibatkan Perubahan Pada Kadar Garam Di Laut Nah Ini Keyword Three Basic Three Basic Berarti Bukan Cuma Psycho Factor Jadi Salah Bukan Cuma Temperature Jadi Memang Kalau C Terpaksa Harus Baco Kalau Nanya Kesimpulan Kesimpulannya Yang A Salah Karena Dia Ada Three Basic Three Basic Factor Nah Kalau Yang B How Quickly The Water Moves Is Directly Related To The Amount Of Salt Seberapa Cepat Air Bisa Berpindah Terkait Dengan Amount Kadar Garam Nah Ini Tadi Keyword Kecepatan Ini Kecepatan Pergerakan Air Belum Tadi Kan Kita Terbaco Ada Ini This Man Is Increase Kategoran Mengingat Kita Scanning Dulu Ada Yang Water Moves Bacaan Tentang Water Moves Water Moves Ini Ada Ini Water Water Added Kalau That Moves Tentang Aliran Flow Dulu Carrot Is Extreme Kadar Garam Ini Kan Penguapan Conversion Liquid Water Kadar Garam Bertambah Jadi Karena Garam Itu Tertinggal Jadi Kalau Menguap Kadar Garam Tertinggal Airnya Itu Bayang Masuk Ke udara Garam Itu Tidak Berpindah Di udara Kalau Ketokimia Dulu Ada Namanya NACL Garam Itu Beda Teorinya NACL Kalau Kita Uap Ke Ini Jadi Na Plus Tambah CL Min Di Banyu Jadi Dari Teori Ini Kalau Air Laut Diuap Garam Tertinggal Stay Behind Terus If This Carried To Extreme Of Course White Crystals Crystal Putih Itu Mungkin Tertinggal This By the Way Is How Much Of The Table Salt Nah Inilah Proses Garam Dapur Jadi Paragraf Satu Ini Dia Inilah Pendaguluannya Pendagulan Tentang Garam Terbentuk Nah Ini Masih Paragraf Kedua Ini Evaporasi Penguapan Penguapan Yang Berbeda Itu Precipitasi Seperti Air Ujian Tambah Ke Samudera Jadi Ocean Is Being Diluted Di Encerkel Nah Di Encerkel Habis Itu Di Era Costal Costal Tepi Pantai Reverse Sungai Dimana Sungai Mengalir Menuju Ke Laut Ocean Maksudnya Costal Ini Daerah-daerah Muntok Itu Muara Muntok Apa Daerah-daerah Sungsang Perbatasan Antara Laut Sama Sungai The Salinity May be Increased By Substraction Mungkin Kadar Garam Bertambah Meningkat Dengan Berkurangnya Air Oleh Penguapan Atau Substraction Peningkatan Atau Penur Substraction Of Water Peningkatan Air Oleh Penguapan Atau Decrease Penurunan Decrease By The Addition Of Fresh Water Dengan Bertambahnya Air Segar Yang Menguap Atau Aliran Aliran Ini Sungai Run Off Jadi Kalau yang Kedua Belum Ada Yang Tentang B Nah Kita Belum Ketemu Istilahnya Yang Apa Itu Pembantah Atau Pendukung Dari Pernyataan Yang B Cuma Tadi Yang Kalau yang Ciri Selenity Ini Litter Effect On Sea Life Ini Somewhat Tadi Belum Ketemu Juga Nah Kalau Yang Tropical Regions Where The Sun Is Very Strong Ini Yang Pertanyaan Sebelumnya Tadi Tentang Kadar Garam Kadar Garam Di Daya Tropis B Tinggi Dibanding Daerah Lain Kalau Yang Paragraf Keempat Ini Proses Ketiga Dia Ngejelasinya Kadar Garam Itu Mungkin Berubah Berubah Terkait Dengan Pembentukan Atau Pengenceran Ini Es Di Laut Ketika Air Laut Is Frozen Beku Dissolve 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 Materials Bahan-Bahan Yang Terurai Tertinggal Juga Dengan Cara Ini Air Laut Secara Langsung Bisa Membentuk Membentuk Es A Higher Selenity Dengan Kadar Garam Yang Lebih Tinggi Daripada Air Itu Belum Jadi Es Tentu Saja Ketika Es Mencair Melt Saya Mencair Es Itu Akan Cenderung Berkurang Kadar Garam Di Banyu Itu Wed Del Wed Del Ini Laut Mati Of Antartika The Banyu Yang Paling Adat Dibentuk Sebagai Akibat Dari Pembekuan Which Increases The Selenity Of Pembekuan Heavy Water Sinks And Is Found In The Proportion Of The Ocean Jadi Air Yang Berat Ini Tenggelam Dan Ditemukan Di Daerah Yang Lebih Dalam Di Samudera Jadi 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 Yang B B Body of Water Ini Tidak Terdapat Penjelasannya Itu kan Bagaimana Seberapa cepat Air Secara langsung Terkait dengan Kadar Garam Yang Kadar Garam Ini Dia Ngomong Tadi Tuh Malang Formation Ini Si Ice Ya kan Nah Higher Ini kan Perbandingannya Ini kan Dan Sama Ditentukan Sama Matahari Tadi Higher Juga Kan Kalau Daerah Tropis Berarti Kesimpulannya Bukan Bukan Dari Ini Kecepatan Aliran Air Yang B Ini Salah Jadi Nah Kalau Yang C Ini Ocean Celline Detle Effect On Sea Life Nah Tadi Padahal Diomong Ini kan Kadar Garam Ini Berpengaruh Pada Pembentukan Es Di Laut Jadi Besar Efeknya Kalau Es Kalau Laut Membeku Ya Udah Paca Hidup Iwa Termasuk Yang Di Marine Life Mestinya Has Effect On Cellinity Dulu kan Biologi Belajarlah Ada Pernah Adanya Air Di Air Laut Iwa Kadar Oksigennya Berbeda Dengan Kadar Insang Apa Oksigen Di insang Iwa Sungai Kan Tanya Kalau Kita Diet Garam Kalau Uang Darah Tinggi Tidak Boleh Banyak Banyak Makan Iwa Laut Ini Inilah Marine Life Ini Ada Effect Jadi Pengaruh Jadi Itulah Yang Benernya Various Factors Itulah Katanya Ada Yang Ketiga Suhu Tadi Suhu Habis Itu Daerah Tropis Paparan Matahari Semua Various Various Ini Three Basic Intinya Factors Ada Ada Tiga Bayang Nomor 54 Bidah Baca Siko Siko Eliminasi Baya Bilyon Siko Siko Tadi Berdasarkan Bacaan Nah Kalau nomor 5 55 Ini kan Di Paraget Terakhir Tadi Tepat Coy Dia Adalah Air Yang Paling Padat Akibat Dari Pembekuan Jadi Dia Ngomong Ke Bahwa Contoh Contoh Mana Cold Water Salinity Kadar Garam Di Air Yang Dingin Jadi Dia Ngomong Bertambah Increase Jadi Kadar Garam Itu Meningkat Meningkat Akibat Dari Suku Yang Dingin Kesimpulan Ini Ilustrasi Teori Ini Kalimat Terakhir Ini Kalau What can Be Invert About The Bottom Of Ocean Kira-kira Tadi Bottom Of Ocean Ini Terbaca Dimana Di Ini Di Proportion Keyword Heavy Jadi Relatively High Ini Bottom Of Ocean Jadi Kalau Ini Permukaan Laut Ini Kan Banyu Iwa Inilah Bottom Of Ocean Dasar Laut Dasar Laut Jadi Semakin Kedalam Semakin Tinggi Kadar Garam Dan Semakin Dingin Nah Kalau 57 Ini Ganti Bacaan Sudah Bukan Tentang Yang Kadar Garam Di Laut Tadi Ini Pertanyaannya What can Be UPC Symbol Symbol UPC Itu Apa UPC Itu Ada Singkatan Di Sini Universal Product Code Nah Ini Jadi Kalau Yang A Kita Analisis Kode Dibentuk Sama Lima Angka Di Kiri Lima Angka Di Kiri Ini Kalau Kita Scanning Tadi Ada Di Baris Ini Nah Five Digits Baris Ke Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Five Digits On The Left Ya Benar Kalau Five On The Right Oke Benar Benar Juga Baris 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 Ke Enam Ini Benar Ini Benar Two Different Width Leb Lebarnya Ada Ada Dua 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 Berbeda Ini Dibaris Kedua Nah Two Different Width Benar Juga And One Number Under Each Under Each Ini Yola Airbag Number Below The Code Nah Ini Number Nya Binary Digits Nomor Nol Satu Kan By Optical Laser Ini Nombernya Benar A Bukti Kalau yang B Salahnya Six Ini Maksudnya Five Tadi Kalau yang C Salahnya Di Five Benar Tapi Salah Di Width 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 Maksudnya Dua Yang D Salahnya Di On The Left Digits Benar Five Digits On The Right Benar Reverse Form Ini Dekati Keterangannya No Number Under Ini Salah Juga Mestinya Ada One The Bars 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 Binar A Kono Atau Satu Baik Masa Computer Barcode Barcode Eliminasi Eliminasi Baik Paham Loh ini Nomor 57 Next 58 58 58 Penulis Mengimplikasikan Bahwa Barcode Itu Caman Jadi Barcode Dari Paraget Pertama Sudah Berkembang 40 Tahun Yang Lalu Jadi Has Became Popular Since Several Decades Nah Satu Dekade Kan Teorinya 10 Tahun Ya Beda Kalau 40 Years Itu Berarti Empat Dekade Bener Will never Change Tak Mungkin Ngomong More Efficient Semakin Lebih Efisien Improve Berubah Lebih Baik Useful Lah Jelas Berguno Kan Pernah Pakai Barcode Kalau Beli Sopi Misalnya Pakai Sopi Pay Terpakainya Dalam Kehidupan Sehari Hari Gitu One Dimensional For Four Years Banyak Multi Bentuknya Ada Adu Nah Ini Two Dimension Ada Dual Informasi Kapasitas Informasi Seribu Seratus Bytes Is Damage Damage Ini Gak Mungkin Damage Ini Berbahaya Maksud Itu Salah Berguno Rejoice Enimus Cost Menurunkan Pengeluaran Paham lah ya 58 Beda Terbukti Yang Penulis Tujuan Utamanya Deskripsikan Apa Ini kan Dari Awal Barcode Paragraf Dia Ngomong Kebawa Itu Karena Teknologi Terkini Terbaru Dan Inovasi Terbaru Dari Barcode New Dia Keyword New Sama Karena Sinonim Problem Problem Ini Masalah Masalah Tentang Barcode B UPC Used in Grocery Stores Grocery Ini kan Toko Kelontong Barcode Kan Bukan Di Toko Kelontong B Banyak Tempat Some Companies Enormous Bukan Cuma Di Toko Kelontong Extensive Kalau Yang D Ini Salahnya Why Barcode Is No Longer Viable Artinya Tersedia Salah Masih Terpakai Justru Information Density Cuma Salah Satu Paragraph Jadi Yaudah Ini Not Not General Pilihan Ini Nah Itu Salah 59A Jadi Kalau Nomor 60 A UPC Is A Type Of Apa UPC UPC Tadi Ini Ngomong Universal Product Code Jadi Barcode Used On Grocery Products Jadi Termasuk Barcode Juga Paragraph 5 5 Nah Bahasa Inggris Jadilah Dapat Contoh Ke Apa Soal 5 3 Sampai 60 8 Soal Bayang Tadi 8 Soal Bahasa Inggris Paling Kagek Yang Belum Termasuk Reading Reading Yang Kasih Ini Yang Structure Dible Tadi Yang Mungkin Keluar Nah Kita Lanjut Bek Quantitative Matematica Ada Yang Bingung Bahasa Inggris Tadi Paham Kalau Matematica Ini Diagram Venn Jadi Kalau Bingung Langsung Sekali Tigo Soal Ini Gambar Dulu Yang Dua Iko A Sama B Dulu A Sama B Ini Hubungannya Yang Di Tengah Tengah Ini Kalau Tengah Tengah Ini Ini Namanya Daerah Irisan 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 Nimpunan A Sama B Tapi Dengok Juga Yang C Ini Di Di Sir Galo Galo C Ini Jadi Kalau Di Sir Galo Galo Ini Harusnya Gabungan Jadi Apa Yang Digabung Ke Iolah Irisan A Sama B Digabung Sama C Nah Ini Kaget Jadi Distributif Kalian Sama Penyumbah A Irisan B Gabung C Jadinya Distributif A Gabung C Irisan Sama B Gabung C Ini Teorinya Teori Tempunan Cak Kalau Misalnya Dulu Pipit Belajar 5 Kali 7 Tambah 1 Tidak Tidak Cepet 5 Kali 8 7 Tambah 1 Tidak 40 Boleh Juga Distributif Contoh Distributif Contoh 5 5 5 35 Tambah 5 Sama Kan 20 Juga Nah Inilah Terbukti Jadi Dihipunan Sama Tando Kali Ganti Sama Irisan Tando Tambah Ganti Sama Gabung Tapi Bisa B Tidak Menutup Kemungkinan Soalnya Ini Contohnya A Gabung B Dalam Kurung Irisan Sama C Nah Kalau yang C Ini A Gabung C Irisan B Gabung C B B A Gabung C B Gabung C A Irisan A Irisan C Gabung A Irisan C Gabung B Irisan C Nah Inilah Ini juga Ini Ekivalensinya Jadi yang penting Tando yang dalam Kurung Jadi Di luar Di luar Dalamnya di luar Yang awalnya dari Tando di luar Jadi di dalam kurung Nah itu teorinya Ya Ini kan Dalam Awalnya dalam Berubah Jadi di luar Yang uni Aturannya di luar Kurung Masuk ke dalam Kurung Paham lah ya Teori Distributif Himpunan Oke Yang uni 262 Ini Pemetaan Fungsi Dari X ke Y Nah teorinya Harus inget Fungsi Itu harus Namanya Tak boleh Selingkuh Jadi Kita Maksudnya Tak boleh Selingkuh X 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 Pasangan Gak lo Dwek Dwek Pokoknya Cak Min 2 Dwek Min 1 Dwek Nol Ada Dwek Satu Dan Dwek Jadi ini Betul Kalau yang Yang C Yang B Selingkuhnya Disini Sama-sama Ada Min 2 Kalau yang C Salahnya Dwek Sama Dwek Ini 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 Yang E Ini Salahnya Di Min 1 Itu Eliminasinya Jadi Semua Domain X Yang ini X Harus Punya Satu H Semua Anggota Domain X Punya Satu Pasangan Punya Pasangan Jadi Semua Anggota Domain Y Y Y Itu Yang Ini Hanya Ada Seorien Seorien Anjur Nah Kalau 6 Tigo Inilah Yang Terbesar Terpaksa Harus Dikali 7% 7x7 49 30% Dari 2 60% 8% Dari 6 48 Ini 80 Nah Ini 63 Yang Paling Besar 80 Boleh Kalau Rajin Jadi Ke Pecahannya So 100 Yang Penting Samoi Jangan Beda-beda Pada penyebut Jadi Tidak Usah Disederhanai Persen Kita Ingat Teori Persen 1% 1 Per 100 Taham lah Nomor 63 Pecahannya Oke Nomor 64 Ini Tentang Pertidaksamaan Jadi Ditanyu Daerah Yang diarsir Berapa Interval Nah Ini kan ada Garis Biru Garis Ini Melalui Titik 0,2 Dan Min 1,0 Nah Jadi Kalau kita Nak bikin Persamaan Kita bikin Dulu Persamaan Sebelum Anlist Seperti Tidak Sama Ini 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 Sumbuh Y Jadi 2 Ini Kali Ke Sama X 2 Min 1 Ada Di Sumbuh X Jadinya Min 1 Kali Sama Y Jadi Sama Dengan Perkalian 2 Dengan Min 1 Ini 2 Kali Min 1 Ya Min 2 Sama Dengan 2 X Min Y Kita Dengok Lagi Titik Uji No Koman Mal Ini Nah Titik Uji Jadi Jadi Kagek 2 Kali 0 Ya 0 0 Sama 0 Dipakai Sebagai Mengganti Substitusi Variable X Dan Y Jadi Yang Pucuk Tadi 2 X Berarti 2 Kali 0 Min Y Berarti Min 0 Nah Ini Pipit Kagek 0 Tetap 0 Nah 0 Sama Min 2 Ini Hubungannya Lebih Bisa 0 Dari Min 2 Ini Secara Angko Tapi Secara Grafik Kita Jingok Min